Hai guys ketemu lagi sama gue dan bailu my hatiku dan di video kali ini lagi-lagi bailu masakin untuk gue nih guys jadi Mei hati hari ini masakin apa sih untuk sweetie udang kari guys kemarin dia udah masak kambing ya kambing kari dan sekarang udang kari guys kita lihat ya gimana versi udangnya nih guys kayaknya wangi-wangi gimana gitu ya kan bumbu India strong ya mehati itu enak guys kalau untuk makanan itu cocok banget sih kalau selama ini ya yang kari-kari itu enak-enak semua deh jadi langsung kita unboxing nih guys bailu udah ngebungkusin ini sorry ya guys kalau misalnya banyak yang kayak suara-suara back sound kita yang kurang enak musiknya karena ini tuh di deket kita tuh lagi ada yang kondangan guys ada nikah jadi ya gitu deh akhirnya kita langsung buka ya guys main hati oh ini tuh agak ada ini kayaknya tadi goyang-goyangnya di mobil gitu oh ini gede wah baik sumpah guys kuahnya ih tapi udah kecil wangi wangi beneran deh ini tuh udah udah kayaknya di desa apa-apa jangan tinggal gitu deh dibungkus kain tuh kayak gini guys betulnya tadaaa ini masih panas Aduh kita singkirin dulu kainnya ya oke sekarang kita buka wauw ini kita taruh dulu deh karena mau fokus cium wangi udangnya guys ini tuh dari aku aku hati Oh my god enak banget wanginya jujur-jujur guys sini deh sini gua kasih lihat nih tuh guys ini bailu yang masak udang kari guys kali ini aduh gila sumpah ini tuh wangi banget ya ampun Oh my god banyak banget mehati ini masak berapa berapa banyak sih cuman satu kilo deh cuman satu kilo cuman guys ya ampun tuh lihat ih udang ini pure udang semua ya enggak ada yang lain-lain lagi cuman udang sama kuah karinya nih guys yuk langsung aja kita makan guys kita eksekusi nih hasil masakannya bailu mantap ya udah guys gua udah lapar banget nih kita langsung aja yuk makan ya ampun ini udah mau netes terus ini enggak lah pertama kan kita orang Indonesia harus pakai nasi ya guys ya ampun ini air udah mau netes terus ini dari mulut oke kita tambah dikit lagi ya oke oh my god ya ampun untuk sisi dulu karena aduh udah apa guys ini tuh wow pastilah ih udangnya juga guys ini gede-gede ya lumayan saiznya ya lumayan ini enggak kecil banget enggak yang gede banget gitu jadi ini enak gitu pakai kuah ya gimana oh harus diaduk guys bener-bener ibu-ibu ya kan oh makasih cintamu bilangnya kemarin waktu chicken biryani katanya Siti suruh masak eh enggak taunya bailu masak lagi ya ya coba deh ya coba deh ini hati cukup banget kita barengan iya berenang barengan maksudnya together together di atasnya mihanti biar ada kuah-kuahnya gitu kan ini bener-bener kuahnya menggoda banget ya guys ini Siti lagi ayah tumpam mulu nih udah lah sobar karena kuahnya itu warnanya itu mantap banget mihati bikin kita itu lapar ditambah wanginya aduh aku enggak sabar nih guys udah deh cukup udah cukup yuk kita kita pinggirin dulu ya ini sekarang kita makan nih guys ini kita tunjukin mihati tuh yuk mari makan guys mari makan mari makan maksudnya let's go makan apa let's go makan ayo 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 makan kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim amin yuk yuk coba udang dulu langsung udah ini langsung kulitnya Siti mau bulu nih kayak gitu dulu kayak gini gimana Wow ini rasanya ada yang suci pertama rasa itu manis asam pedes terakhir baru pedesnya kenapa sih bisa gitu masak kulitnya mana pakai kulit nih karena nggak bisa sebar malu jujur hati enak ya itu bener swear in place of God guys ternyata bayu pintar banget masak tapi asamnya enak 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 doang masak doang bayu seuruh-uruh dimasak tapi baik-baikernya kita beri satu lagi ya untuk singgir aja deh bayu nanti kira-kira bayu gimana ya guys setelah nikah bayu apa tetap masak atau gimana ya guys kita lihat bahkan masak bayu lagi lah bayu nggak ada jadi maksudnya bayu imednya kayaknya sosial waktu pacaran doang nih bukan sosial waktu pacaran tunjukin di bagaimana bisa masak gitu udah nekan nanti makanya lebih parah ya guys karena bayu tuh makannya lebih parah guys dari gue ini banyak banget makannya makannya tambah lagi mencetak mau gitu juga mau kan mau iyalah pasti lah maka mau lah orang-orang orang-orang dan habis bodoh ya sudah lagi satu-satunya doang ini tanggung tapi doang karena ini masih belum habis kari ini memang cocok banget ya untuk daging ya kayak kambing itu cocok ya ayam juga enak di buah pari udang juga enak banget cinta banget mantap ini orang Indonesia pasti ini suka ya cocok kok lidahnya guys nambah kuah-kuah kuahnya segar banget guys nambah guys pas banget ya lagunya dangdut aduh makin semangat coba kalau musiknya musik indiannya bayu langsung joget nih guys kita makannya udah selesai nih masakan bayu mantap banget dua jempol untuk udang karinya mehati jadi guys gue juga tadi mesennya minum apa ini ya tadi buah naga yang bayu gak suka dan buat kalian yang mau tau ini tuh tempatnya dimana kita tuh makannya di warna-warni guys jadi sekarang ini ada di saung warna-warni gitu ada acara gitu nikahan jadi udah gak apa-apa lah ya sedikit terganggu videonya dan ya udah gitu aja guys review gue malam ini tentang makanan bayu yang sangat mantap dan enak dan lezat 15 apa 15 bintang bintangnya itu lima aja deh aduh karena beda-beda enak guys kambing beda enaknya ayam chicken biryani juga beda jadi tuh selalu ada enak-enaknya sendiri-sendiri gitu jadi cocok banget deh kari India menurut gue the best banget kalian harus coba ya teman-teman kalau penasaran pergi deh ke resto India cobain yang kari-kari India uh mantap semuanya ya guys ya udah gitu aja kalau kalian suka kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa di like di apa mehati jangan lupa di kasih apa ini komen-komen sama subscribe subscribe sama nyalain belnya supaya teman-teman dapat notifikasi setiap video-video baru kita ya udah guys sampai ketemu di next video bye 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 bye